Baim Wong memang terkenal memiliki segudang kesibukan. Mulai dari pemain sinetron, pemain film, serta seorang pebisnis. Dan ternyata kini pun ia sedang disibukan dengan promosi film terbarunya yang berjudul Jakarta Undercover. Jakarta Undercover sekarang, Jakarta Undercover. Dari kerennya Fajar Nugros, mainnya sama Lukman, Om Tio, Oka, Magus Kunchoro, Tia Raif, banyak pemain bagus Bimo. Biasanya pembuatan film layar lebar membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu bagaimana dengan film ini sendiri? Dia persiapannya aja untuk skenario itu 8 bulan, dan syutingnya itu 20 hari, ya 20 hari Jakarta-Bali, dan syukurnya juga bagus sih, bagus banget. Jika biasanya Baim Wong selalu tampil sebagai pria berpenampilan rapih, namun untuk penampilannya kali ini, ia terlihat memiliki rambut yang berbeda. Ternyata hal ini dilakukannya agar dapat memerankan karakternya secara total dan maksimal. Tentang kehidupan Jakarta, pasti tentang kehidupan Jakarta, terus juga persahabatan, dan juga persahabatan-sidup persahabatan. Saya disitu sebagai fighter, fighter dan juga orang yang suka berantem, emosian juga, dan ini juga sebenarnya rambut ini juga dipotong begini buat film itu. Semoga dengan totalitasnya ini, film terbaru Baim Wong ini dapat menarik dan disukai banyak penonton ya, good people. Yes, totalitas aktor-aktor inilah yang tentunya nantinya akan membangkitkan kembali dan juga mengangkat nama perfilman Indonesia.